Saya nanya kepada Pak Rubiana, Pak ini gimana? Ada surat panggilan dari pengadilan? Udah katanya masa datang surat panggilan yang datang. Oh ada? Terus orang gak datang? Gak datang, karena takut. Cuman saya nanya Pak, pas surat datang. Saya nanya kepada Pak Rubiana, Pak ini gimana? Ada surat panggilan dari pengadilan? Udah katanya masa datang. Kamu pernah hadir di pengadilan tidak? Untuk bersaksi. Tidak pernah, sama sekali. Kamu tidak pernah datang di pengadilan, dan tidak pernah menjadi saksi di pengadilan pada waktu itu? Tidak, sama sekali. Kalau untuk keterangan Pak Jutek, gimana itu? Dia menurut keputusan pengadilan, dia benar ada kata-kata di situ bahwa dia ada memberikan keterangan di wawah, Pak. Iya, di dalam putusannya. Jadi di dalam putusan, kebetulan Pak Jutek yang lihat, ada memberikan keterangan di wawah sumpah. Bahwa dedek ini memberikan keterangan di wawah sumpah. Ada dalam putusan. Padahal dia sendiri tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah memberikan keterangan di wawah sumpah. Begitu ya Pak? Iya. Nah, ini menjadi, jadi ini yang menjadi masalah kita ini. Jadi di pengadilan pun ada putusan, menyatakan dia adalah memberikan keterangan di wawah sumpah, padahal dia sendiri tidak pernah datang di pengadilan, apalagi bersumpah. Pak, saya mau tanya, kok kamu tidak datang di pengadilan? Karena kamu di berita jarak, di polres, apa kamu tidak dipanggil di pengadilan? Dipanggil, Pak. Ada surat pengadilan yang datang. Oh ada? Ada. Terus kurang tidak datang? Tidak datang, Pak. Tidak datang, karena takut. Cuma saya nanya, Pak, pas surat datang, saya nanya Pak Luliana, Pak, ini gimana? Ada surat pengadilan dari pengadilan? Sudah, katanya Masa datang, biarin aja. Jadi ada panggilan dari pengadilan kepada kamu untuk melakukan tugasmu sebagai warga negara bersaksi di pengadilan, tapi kamu dilarang oleh? Dilarang oleh Pak Luliana. Katakan, Pak Luliana. Tidak. Pak, ada surat pengadilan datang, kata saya, bagaimana ini? Nah, kata Pak Luliana, sudah Masa datang, biarin aja. Jadi Pak Luliana menurut dia itu tadi menyurut tidak usah datang kepada adilan. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam. Berpihak pada kebenaran Berpegang pada data dan fakta Agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV Independent Terpercaya Terpercaya Terpercaya